Intro Andriy Shevsenko, Rafael Liao menjadi pemimpin di AC Milan Legenda AC Milan, Andriy Shevsenko memberi pujian pada Rafael Liao Penyerang muda Rosonel itu disebut sebagai pemimpin di tim Dan bakal menjadi pembeda pada duel lawan Chelsea Rafael Liao mau menunjukkan pemain yang luar biasa pada musim 2021-2022 lalu Liao hadir dengan gol-gol dan asyik ketika menambah pada fase genting dalam peraputan Scudetto Serie A Akhirnya, Milan meraih Scudetto lewat persayangan ketat dengan Inter Milan Sementara, performa api Leo diganjar penghargaan sebagai pemimpin terbaik Serie A 2022-2023 Penampilan moncar Leo berlanjut pada musim 2022-2023 Penyerang sel portugal itu telah mencetak 4 gol dan 4 asyik dari 7 laga di Serie A Yuk si mau ulasan lengkapnya di bawah ini ya bola neters Buktikan kualitas di London AC Milan akan berjumpa Chelsea pada match day ketiga grup E-Liga Champions 2022-2023 Laga ini akan dimainkan di Stadion Stafford Preach pada Kamis 6 Oktober 2022 Dini hari waktu Indonesia Barat Sefsenko meyakini Leo akan menjadi sangat penting bagi Milan Rafael Liao telah menjadi seorang pemimpin bukal legendasian panggola Ukraina tersebut Di London, laga melawan Chelsea Dia akan mendapat peluang untuk menunjukkan kualitas hebatnya Di panggung Liga Champions di kompetisi yang berbeda dibanding Serie A Rafael Liao adalah talenta yang hebat dan bisa membuat perbedaan dalam sebuah pertandingan Tegas sosial yang pernah membela AC Milan juga sempat mencicipi karir bermain sebagai pemain Chelsea tersebut Selain Leo, satu pemimpin yang sangat dinantiasnya pada dua Chelsea versus AC Milan adalah Olivier Giroud Bomber asal Perancis itu punya banyak momen indah bersama The Blues Dan kini jadi bagian dari sekuat AC Milan Akan ada suasana yang sangat panas, kata Sefsenko Chelsea ingin menang dengan kepentingan tempo Tetapi Milan punya pemain berkualitas Ini akan menjadi pertandingan spesial bagi Giroud yang pernah bermain untuk Chelsea Dia melakukannya dengan sangat baik Dia akan menjadi sorotan utama Tegas Sefsenko Kisah Roci Putirai, legenda tim nasi Indonesia yang sukses bawa bol gawang AC Milan Kisah Roci Putirai, legenda tim nasi Indonesia yang sukses bawa bol gawang AC Milan menarik untuk dibahas Roci Putirai merupakan pemain sebab boleh lawas Indonesia Meski lawas, karirnya yang moncar dan dibumbui dengan banyak prestasi Menjadikan Roci Putirai sebagai seorang legenda Roci Putirai tak punya menarik hati penggiat sebab boleh nasional Namun juga internasional Roci Melchiorno Putirai merupakan seorang pemain yang lahir di situ Bondo 26 Juni 1970 Striker tajam ini merupakan pemijobalan Arseto Solo pada 1987-1999 Bersama Arseto Solo, Roci telah melahirkan 177 gol dari 219 pertandingan Ia juga sempat dipinjam oleh Duka Prabuwe, salah satu klub di Liga Republik Ceko Namanya sempat dilirik oleh Kalu Deleroy, mantan pelatih tim nasi Malaysia yang berasal dari Perancis Kala itu, Klaudi memuji kepiawan Roci kepada wawancara dengan media Sehingga sosok Roci menjadi sorotan Roci kabarnya pernah dilirik oleh klub asal Perancis, Auxerre Sayangnya, pada ujian tanding bersama Auxerre, ia gagal karena dianggap terlalu tua Padahal saat itu sianya baru mengijak 24 tahun Meski pernah gagal, Roci tak pernah patah semangat Ia terus melebarkan sayap hingga dilirik instanding FC, klub asal Hong Kong Roci pun sepakat terbang ke Hong Kong setelah melakukan nilaga satu musim bersama Persi Jakarta pada 1999-2000 Bersama kelebarunya, Roci berhasil membawa instanding FC meraih Tata Runner Up di Liga Utama Hong Kong Dan meraih FA Cup Hong Kong pada 2000-2001 Pemain dengan gaya rambutnya nyetik ini juga berhasil membawa tim Indonesia meraih-meraih lemas pada SEA Games 1991 di Filipina Berkat kepiawayanya ini, Roci berhasil menarik minat sejumlah klub yang ingin memakai jasanya Beberapa diantaranya adalah Happy Valley, GCSG, hingga South China EA Begitu juga dengan sejumlah klub lokal yang mengharapkan kehadirannya Seperti PSM Askasar, PSS Suleman, PSPS Riau, dan Sriwijaya FC Dari sekian banyak lagi yang pernah yang lakoni Pertandingan melawan AC Milan lah yang paling ia kenal Pasalnya, dalam laga tersebut, Roci berhasil membawa gawang AC Milan sebanyak dua kali Momen tersebut terjadi pada musim 2003-2004 saat tim yang dibela Roci, GCSG Melawan AC Milan di Hong Kong Stadium AC Milan saat itu diperkuat oleh Andy Shevsenko dan kawan-kawan Rupanya tak menyurutkan nyari Roci Roci bahkan tidak menyangka bisa membawa gawang klub rasa sayasal Italia tersebut Demikian informasi mengenai kisah Roci Putri legendatif Indonesia yang susah membawa gawang AC Milan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!